Intro PMI Ambon Demo Tolak Kenaikan BBM Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Cabang Ambon menggelar aksi demokrasi di depan pagar kantor Gubernur Maluku menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Senin 5 September 2022 Koordinator Lapangan atau Core Lab Masa Aksi PMI Cabang Ambon Syahril Musli dalam orasinya mengungkapkan penolakan tersebut lantaran kenaikan harga BBM berimbas langsung pada sendi-sendi ekonomi masyarakat Maluku Dia menjelaskan sebagai daerah termiskin keempat di Indonesia pemerintah Provinsi Maluku harus dengan teliti mempertimbangkan kenaikan harga BBM Usai berorasi sejak pukul 10.30 sampai 12.50 masa aksi PMI Cabang Ambon kemudian menyerahkan surat tuntutannya kepada Kepala Bidang atau Kabit Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi Maluku M. Syukur Asel S.I.M.S.I Selanjutnya, masa aksi PMI Cabang Ambon melanjutkan aksi demokrasi di kantor DPRD Maluku dengan tuntutan yang sama Berita selengkapnya dapat dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id Terima kasih telah menonton!